Satu dari lima akun media sosial resmi yang dimiliki KPU Provinsi Bali diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Instagram KPU Bali yang telah mendapatkan centang biru tersebut diketahui dikendalikan pihak lain sejak selasa 6 Desember 2022. Selain tidak bisa masuk ke dalam akun Instagram KPU Bali tersebut, hacker juga telah merubah foto profile, biodata, yang bertuliskan forex trader and social media expert hingga gambar bendera asing. Komisioner KPU Provinsi Bali IGD John Darmawan menyebut pihaknya sedang berupaya mengambil alih akun dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Instagram serta melapor ke KPU RI. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk mengabaikan unggahan maupun pesan yang masuk dari akun KPU Bali sampai akun tersebut bisa dipulihkan. Ia menambahkan diretasnya Instagram KPU Bali ini tidak sampai menghilangkan hal-hal penting terkait pemilu 2024 mendatang. Ya, saat ini kita masih dalam proses berusaha untuk mengambil alih akun kami lagi di IG resmi KPU Bali. Karena memang IG kami itu adalah IG yang sudah terverifikasi secara resmi, sudah bintang biru, tetapi saat ini dikuasai oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab dalam proses. Dan kami juga sudah melakukan proses publikasi dan juga rilis terkait bahwa akun IG tersebut tidak sedang dikuasai oleh KPU Provinsi Bali. Jadi kami sudah melakukan proses publikasi juga kepada masyarakat, kepada pimpinan kami di KPU RI, dan kami juga sudah langsung menghubungi pihak meta secara email maupun secara direct kepada pihak meta untuk bisa segera mengambil alih akun ini. Komang Suar Bawa, Kompas TV, dan Pasar Bali